Setelah 15 menit, Jitiansing akhirnya berhasil menembus susunan kedua. Dia akan menggunakan teknik rahasia untuk menerobos perisai cahaya pertahanan berwarna merah tua. Pada saat ini, lebih dari 10 seniman bela diri terbang dari kedua sisi dan mendarat di tanah kosong di luar gua. Delapan marsial sage dan empat marsial lord mengepung pintu masuk gua dalam bentuk setengah bulan, mengelilingi Jitiansing dan Yunyao. Melihat mereka datang dengan niat buruk, wajah Yunyao menjadi dingin, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengambil dua langkah ke depan dengan ekspresi acuh-ta'acuh, melindungi Jitiansing di belakangnya, dan memandang kerumunan dengan tatapan tajam. Astaga! Cahaya perak menyala di tangannya, dan dua pedang putih keperakan muncul, memancarkan aura pedang yang sangat tajam. Yunyao melambaikan tangan kanannya, dan cahaya pedang putih menyala muncul, menggambar selokan berbentuk setengah bulan di tanah di depan orang banyak. Siapapun yang berani melewati batas ini akan dibunuh tanpa ampun. Yunyao menunjuk ke arah kerumunan dengan pedangnya dan berteriak dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Sikap arogan dan mendominasi tersebut langsung membuat geram masa. Khususnya, para marsial sage yang lebih tua bahkan lebih marah. Mereka sangat marah sehingga mereka mulai tertawa. Haha, gadis kecil, kamu terlalu sombong. Kamu ingin menjadikan semua orang sebagai musuhmu. Anda melebih-lebihkan diri anda sendiri. Bisa dimengerti kalau kamu masih muda dan sembrono, tapi orang yang sombong dan bodoh seperti kamu sungguh menyedihkan. Kamu ingin mengintimidasi kami dengan membuat garis batas. Apakah menurut anda kita adalah anak-anak berusia tiga tahun? Para petapa bela diri ini datang kemudian. Penampilan mereka berbeda-beda, namun semuanya berpakaian mewah dan memiliki aura yang luar biasa. Bagaimanapun, mereka semua adalah tiran yang mendominasi suatu wilayah. Mereka adalah pemimpin seni bela diri yang telah lama menduduki posisi tinggi, atau penguasa suatu kerajaan. Yun Yao terlalu malas untuk berdebat dengan mereka. Dia memegang dua pedang dan memandang kerumunan dengan dingin, siap melancarkan serangan menggelegar kapan saja. Saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan berjanggut keluar dari kerumunan. Dia mengelus jenggotnya dengan tangan kiri dan memegang ruyi giyok ungu di tangan kanannya. Dia melangkahi garis di tanah dan berjalan menuju Yun Yao dengan ekspresi arogan. Aku akan melewati batas ini. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan gadis kecil sepertimu padaku. Orang tua berambut putih itu mencibir. Ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Yun Yao segera mengerutkan kening. Dia mengayunkan pedangnya secepat kilat, mengirimkan cahaya pedang berbintang yang memenuhi langit. Bertanggung jawablah atas hidup dan matimu sendiri. Mengikuti teriakan dinginnya, lebih dari 90 lampu pedang berbintang membentuk formasi pedang dengan radius 3000 meter dan menekan lelaki tua berambut putih itu. Desir, desir. Dalam sekejap, pedangki meledak di dalam ngarai dengan kecemerlangan yang menyilaukan, menyebabkan seseorang tidak dapat membuka mata atau bernapas. Orang tua berambut putih itu juga tidak ragu-ragu. Telapak tangan kirinya menyala dengan nyala api kemasan, sementara tangan kanannya melambaikan tongkat diok ungu, mengirimkan lusinan busur petir ungu tua. Saat dia menyerang, dia menunjukkan kekuatan Sein Bella diri tingkat ke-6 dan menggunakan kekuatan guntur. Peng peng peng. Dengan serangkaian suara teredam, api emas dan busur petir yang memenuhi langit segera hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang. Lebih dari separuh cahaya pedang hancur, tapi masih ada lebih dari 30 yang tersisa. Mereka menyelimuti tetua berambut putih itu, sehingga dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bang 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 bang. Serangkaian suara teredam terdengar. Orang tua berambut putih itu terkena lebih dari 10 pedang. Seketika, darah muncrat dan dia menjerit kesakitan. Dampak kekerasannya segera meledak, membuat pasir dan batu berserakan di tanah beterbangan. Lelaki tua berambut putih itu terlempar sejauh 10 mil dan terjatuh ke dalam jurang. Pada saat dia bangkit dari tanah, wajahnya sudah berlumuran darah dan ada lebih dari 10 luka di tubuhnya. Darah terus mengalir keluar, mewarnai jubah putihnya menjadi merah. Seluruh tubuhnya berlumuran lumpur dan dia tampak agak sedih. Dia tidak lagi memiliki sikap seorang ahli yang penyendiri. Sebelas Marsial Saint dan Marsial Monarch lainnya juga terguncang oleh dampaknya, wajah mereka pucat. Semua orang mundur dan mencoba yang terbaik untuk menahan dampaknya. Baru setelah itu mereka menghilangkan kekuatan dampaknya. Yun Yao tidak mengejar mereka. Dia berdiri di tempat yang sama dan menatap kerumunan dengan dingin. Dia berteriak dengan suara yang dalam, ini hanya peringatan. Jika ada yang ingin mati, saya akan memenuhi keinginannya. Suara yang tajam dan dingin bergema di Ngarai, menggetarkan hati puluhan praktisi. Kempat Raja Bela diri diam-diam mundur, mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Namun, para Marsial Saint bahkan lebih marah dan malu. Mereka semua meledak dengan semangat juang yang kuat. Sialan kamu, jalang, kamu sudah keterlaluan, aku akan membunuhmu. Orang tua berambut putih itu terbang kembali secepat kilat. Wajahnya muram seperti es. Dia dengan gila-gilaan menyerang Yun Yao. Dia membuat segel misterius dengan tangan kirinya dan memadatkan kapak raksasa seukuran gunung dengan cahaya kemasan gelap. Benda itu jatuh dari langit dan menebas Yun Yao. Dia melambaikan Rui Giok Ungu dengan tangan kanannya dan menembakkan sembilan naga si dian ke arah Yun Yao. Tujuh orang suci bela diri lainnya juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka meraung serempak dan mengacungkan pedang dan golok mereka ke arah Yun Yao. Mereka terlalu sombong. Semuanya, ayo bergabung dan bunuh mereka. Pasangan yang bersina ini adalah sampah dan aib dunia persilatan. Mari kita bergabung dan menyingkirkan mereka demi Tian Xing. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak bisa menghentikan kita. Semuanya, ayo serang bersama. Tiba-tiba, semua orang mengayunkan pedang dan pedang mereka, yang menutupi langit dan matahari. Mereka mengalir ke arah Yun Yao seperti banjir yang sangat deras. Tidak peduli seberapa kuat Yun Yao, mustahil baginya untuk memblokir serangan gabungan delapan orang suci bela diri. Dia pasti ceroboh dan bahkan mungkin terluka. Namun, Ji Tian Xing berhenti melakukan casting dan tiba-tiba berbalik. Niat membunuh yang dahsyat muncul di matanya. Dia memegang pedang pemakaman surga di tangan kanannya. Aura mendominasi yang tak tertandingi keluar dari tubuhnya. Dia menyerang dengan sekuat tenaga. Astaga! Astaga! Dia menembakkan cakar naga emas sebesar gunung dari telapak tangan kirinya. Itu menghancurkan kapak raksasa yang jatuh dari langit dan mengirim dua marsial sein terbang. Dia melambaikan pedang pemakaman surga di tangan kanannya dan menembakkan 49 pancaran pedang berbintang, yang menghancurkan cahaya seni bela diri yang memenuhi langit. Lebih dari 20 pancaran pedang hancur, 20 pedang berbintang lainnya menghantam 4 marsial sein dengan keras dan membuat mereka terbang. Yun Yao juga menggunakan ilmu pedangnya yang unik. Kedua marsial sein dipenuhi luka. Darah muncrat dari tubuh mereka. Mereka menjerit dan terbang. Dalam sekejap mata, 8 marsial sein dikirim terbang lebih dari 10 mil jauhnya. Mereka jatuh ke lembah dan menabrak bebatuan dan reruntuhan. Semua orang terluka parah. Ada luka mengerikan di dada dan punggung mereka. Darah merah tua terus mengucur dan menodai pakaian mereka. Namun, Jitiansing dan Yun Yao berdiri di pintu masuk gua tanpa cedera. Tubuh mereka penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Suami dan istri bergabung dan mengalahkan 8 marsial sein dengan mudah. Kekuatan mengerikan seperti itu membuat 8 marsial sein dan 4 marsial monark menunjukkan ketakutan yang mendalam. Mereka marah dan terhina. Semua orang bangkit dari tanah dan menatap Jitiansing dan Yun Yao. Bajingan sialan. Kamu begitu mendominasi. Cepat atau lambat, kamu akan dikepung dan dibacok sampai mati oleh semua orang. Anak-anak muda, Jianghu sangat besar dan ombaknya bahkan lebih besar. Kamu sangat tidak bermoral. Segera, kamu akan dijungkir balikan. Saya menunggu untuk melihat akhirmu. He he, setidaknya ada selusin marsial sein yang bergegas ke sini. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Aku terus merasa kedua orang ini familiar, terutama pria berjubah putih itu. Dia sangat muda, tapi dia sangat kuat. Dia jelas bukan siapa-siapa. Beberapa orang mengumpat dengan marah. Beberapa orang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Beberapa orang menebak identitas Jitiansing dan Yun Yao. 2312. Para ahli alam suci bela diri ini telah melalui ratusan pertempuran, dan telah selamat dari cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Mampu membungkuk dan menanggung penghinaan adalah keterampilan dasar yang telah mereka asah selama bertahun-tahun. Mereka tahu betul bahwa seniman bela diri yang berani sesaat seringkali mati muda. Hanya mereka yang tahu batasannya dan tahu kapan harus maju dan mundur yang bisa berumur panjang dan bisa tertawa terakhir. Setelah mengucapkan beberapa kata kasar, masa bubar dan dibagi menjadi lima kelompok untuk tetap berada di ngarai. Saat merawat luka mereka, mereka menatap Jitiansing dan Yun Yao di pintu masuk gua. Mereka percaya bahwa selama mereka mempertahankan kekuatan dan menunggu dengan sabar, mereka akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Melihat semua orang telah pergi, Jitiansing tidak membuang waktu lagi. Dia berbalik dan terus memecahkan susunannya. Yun Yao memegang pedang kembar bulan perak dan berdiri di samping Jitiansing. Dia berjaga-jaga dengan ekspresi dingin. Busur yang dia gambar di tanah seperti tembok tak kasat mata yang menghalangi semua seniman bela diri. Tidak ada yang berani mendekat. 15 menit kemudian, Jitiansing memasang ratusan segel dan akhirnya memecahkan susunan segel kedua. Penghalang api merah tua segera runtuh dan hancur. Di permukaan, pintu masuk gua tampak kosong. Tampaknya tidak ada kendala. Namun, Jitiansing melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya perak, mengaktifkan susunan pertahanan ketiga. Astaga! Sebuah penghalang lima warna muncul dari udara tipis di pintu masuk gua, menyelimuti separuh dinding gunung. Dia kemudian menggunakan teknik rahasia mata dewa dan dengan hati-hati mengamati susunan suci, memikirkan cara untuk memecahkannya. Ngarai itu sunyi. Matahari di langit akan segera terbenam. Ngarai itu gelap dan suhu turun dengan cepat. Gelombang dingin terus berdatangan. Setelah sekitar satu jam, Jitiansing akhirnya menyimpulkan cara yang benar untuk memecahkan susunannya dan mulai menggunakan teknik rahasianya. Saat ini, beberapa sosok terbang dari awan di atas ngarai. Astaga! Astaga! Setelah kecemerlangan lima warna memudar, lima sosok dengan sosok berbeda muncul. Mereka adalah lima marsial sage. Pemimpinnya adalah seorang tetua bungkuk berambut putih dengan tongkat di tangannya. Itu adalah Tuan Tong. Empat marsial sein lainnya masih relatif muda. Ada tiga pria dan satu wanita. Pria berjubah putih dan membawa kotak pedang besar adalah Tuan Muda keluarga Jiang, Jiangqi. Pria parubaya yang agak gemuk berjubah hijau adalah Helian Wuzuo. Dua lainnya adalah si cantik dan si buruk rupa. Tuobada mengenakan jaket kulit binatang dan celana pendek kulit naga banjir. Tante Sian, R. mengenakan gaun emas, tampak menawan dan bermartabat. Mereka berlima berdiri di awan putih dan memandang ke bawah kegua di dasar lembah. Segera, mereka melihat situasinya dengan jelas. Aneh, jelas ada beberapa kelompok orang yang hadir. Kenapa mereka tidak berkelahi? Jiangqi mengerutkan keningnya karena bingung. Helian Wuzuo juga menganggapnya aneh. Dia berkata dengan nada main-main, orang-orang itu semuanya adalah marsial sein. Mereka sebenarnya bersembunyi di kegelapan dan mengamati. Apakah penduduk benua Senwu begitu rendah hati? Tuobada mengelus janggut lebat di wajahnya dan berkata sambil tersenyum dingin, tidakkah kamu melihat bahwa beberapa kelompok seniman bela diri itu semuanya terluka? Sepertinya mereka sudah bertarung dan kalah. Adapun pemenangnya, pastilah pria dan wanita muda. Kalau tidak, mengapa mereka berani memblokir pintu masuk dunia rahasia untuk mempelajari formasi? Tatapan Jiangqi dan Helian Wuzuo segera tertuju pada Jitian Sing dan Yun Yao. Unggung Jitian Sing menghadap kelompok itu, dan dia fokus penuh untuk menghancurkan formasi. Hanya Yun Yao yang memegang dua pedang dan menghadap kelompok itu dengan postur dingin dan waspada. Ketika mereka melihat penampilan Yun Yao, Jiangqi dan Helian Wuzuo tercengang. Mata mereka tidak bisa tidak melebar. Setelah beberapa saat, keduanya kembali sadar. Mata mereka bersinar terang, dan wajah mereka penuh keheranan. Wow, gadis itu. Tidak, wanita berpakaian putih itu, dia sangat cantik. Bagaimana bisa ada wanita cantik di dunia ini? Kecantikannya cukup untuk menggulingkan sebuah kota, dan temperamennya dingin dan seperti dunia lain. Dia seperti Dewi yang turun dari sembilan surga. Jiangqi memegangi dadanya dengan kedua tangan dan menatap Yun Yao dengan ekspresi tergila-gila. Dia berkata dengan pasti, Helian Wuzuo, aku merasa hatiku telah ditangkap olehnya. Aku tidak bisa bernapas. Apapun yang terjadi, aku harus memilikinya. Kamu tidak boleh merebutnya dariku, kalau tidak aku akan berselisih denganmu. Helian Wuzuo sangat marah. Dia memarahi tanpa menoleh, Fcek kamu, aku merasa jiwaku telah diambil olehnya. Mari bersaing secara sehat, Tuobada tidak ambil bagian di dalamnya. Tante Sianer tidak berbicara. Dia menatap dalam-dalam ke pintu masuk gua, pada sosok tampan berjubah putih. Nemesis, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Dia melihat ke belakang sosok itu dengan ekspresi yang rumit. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, aku berkecil hati dan meninggalkan benua Senwu. Aku ingin pergi ke Laut Utara untuk hidup dalam pengasingan, meskipun itu berarti menghabiskan sisa hidupku di Gunung Fengling. Saya tidak menyangka dunia akan berubah-ubah. Orang-orang dari tiga keluarga bangsawan diperintahkan untuk membunuhmu. Setelah berputar-putar, saya masih berakhir di sini. Apakah ini kehendak langit? Apakah Anda dan saya pasti akan terjerat selamanya? Saat Tante Sianer sedang linglung, lelaki tua bungkuk, Tuan Tong, mencibir. Dia menggunakan tongkatnya untuk menunjuk Jitian Sing dan Yun Yao di pintu masuk gua. Dia berkata dengan nada main-main, kami datang di waktu yang tepat. Pemuda dan pemudi yang tampan dan cantik itulah yang kami cari. Mendengar ini, Jiangqi, Helian Wu Zuo dan Tuoba ada terkejut. Ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Jiangqi dengan cepat mengeluarkan gulungan dari cincin spasialnya. Dia membukanya dan melihatnya sekilas. Kemudian, dia melihat ke arah Jitian Sing di pintu masuk gua. Gulungan ini adalah potret yang diberikan oleh Ye Liu Sui. Dalam potret itu ada seorang pemuda tampan berjubah putih. Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah. Dia memegang pedang hitam misterius. Jiangqi membandingkan beberapa kali dan menyimpan gulungannya. Dia mengangguk sambil tersenyum dingin. Benar, itu dia. Wanita cantik berjubah putih itu seharusnya adalah istrinya, Yun Yao. Helian Wu Zuo mencubit ibu jari di tangan kirinya dan mencibir, lalu tunggu apa lagi. Ayo bunuh anak itu dan ambil istrinya. Tuoba dan membuka mulutnya yang lebar. Dia memutar lehernya dan menggerakkan bahunya sambil tersenyum sinis. Dia mengeluarkan dua kapak batu kilangan besar dan menggosokkan kedua telapak tangannya dengan penuh semangat. Mari kita bersaing secara sehat. Siapapun yang membunuh Ji Tian Xing akan mendapatkan istrinya. Jiangqi dan Helian Wu Zuo berbalik dan menatapnya. Mereka berteriak, Tuobada, kamu sudah memiliki sianer. Kamu tidak terlibat dalam hal ini. Tuobada, minggir. Kamu makan dari mangkuk dan masih melihat ke panci. Tuan Tong berbalik dan melihat mereka. Dia berkata dengan tegas, Ye Liu Sui memperingatkan kita bahwa anak itu sangat kuat. Jangan lengah. Jiangqi, Tuobada, dan dua orang lainnya memasang ekspresi tidak setuju. Of, seluruh benua menyebarkan legenda Ji Tian Xing. Itu terlalu berlebihan, siapa yang percaya? Yang disebut rumor hanyalah desas-desus. Siapa yang tahu sudah berapa kali rumor itu dibesar-besarkan? Bagaimana Anda bisa menganggapnya serius? Tapi ku dengar istrinya secantik dewi. Itu benar. Saya tidak percaya anak berusia 20-an bisa sekuat itu. Saat mereka berbicara, mereka bertiga terbang ke pintu masuk gua. 2313. Jiangqi, Helian Wu Zuo, dan Tuobada berjalan dengan angkuh di luar gua. Padahal target mereka adalah Ji Tian Xing. Namun, mereka mengabaikan Ji Tian Xing dan menatap Yun Yao. Mata mereka dipenuhi keheranan dan kegilaan. Bagaimanapun, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di gunung Fengling dan belum pernah ke benua Shen Wu selama bertahun-tahun. Satu-satunya orang yang mereka lihat berasal dari tiga keluarga bangsawan dan pasukan bawahan mereka. Mereka sudah muak melihatnya. Sekarang setelah mereka melihat kecantikan seperti Yun Yao, mereka teringat akan wanita muda dan cantik di gunung Fengling dan tiba-tiba merasa bahwa mereka telah buta. Yun Yao adalah bulan terang di langit dan bintang terang di langit. Di sisi lain, para wanita di gunung Fengling telah menjadi wanita yang vulgar dan pedesaan. Mereka sungguh tak tertahankan untuk dilihat. Kedatangan Jiangqi dan dua orang lainnya tentu saja menarik perhatian semua orang. Para prajurit yang tersebar di Ngarai segera menjadi tertarik dan memandang Jiangqi dan dua lainnya dengan penuh harap. Semua orang diam-diam berdoa agar Jiangqi dan dua orang lainnya dapat mengalahkan Jitian Xing dan Yun Yao dan memberi mereka pelajaran yang menyakitkan. Yun Yao juga mencengkeram pedang Silvermoon miliknya dengan erat. Auranya menjadi lebih tajam dan dia berteriak dengan dingin, jika kamu tidak ingin mati, tetaplah berada di luar batas dengan patuh. Tuo Bada memandang keselokan di bawah kakinya dan mencibir, oh, gadis ini cukup mendominasi. Namun, aku menyukai wanita cantik es sepertimu. Jiangqi meliriknya dan memarahi, seperti pantatku. Dia adalah peri yang aku incar. Aku akan berselisih dengan siapapun yang mencoba merebutnya. Helian Wu Zuo mengeluarkan kuali perunggu dan memarahi dengan wajah hitam, kalian berdua idiot, mengapa kalian membicarakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu? Ayo selesaikan misinya dan singkirkan anak itu dulu. Jiangqi memang menahan diri. Dia diam-diam mengumpulkan kekuatan sihir di tubuhnya dan mengunci aura Jitian Xing dengan rohnya. Tuo Bada masih memiliki sikap arogan dan mencibir pada Yun Yao, si cantik kecil, kami di sini untuk mencari Jitian Xing. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Minggir dengan patuh. Setelah kami membunuh Jitian Xing, kami akan bersenang-senang bersamamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresi Yun Yao berubah, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Dia langsung memahami bahwa ketiga orang ini berada di sini bukan untuk alam mistik kekosongan ilusi, melainkan untuk membunuh Jitian Xing. Karena itu, dia tanpa ragu mengacungkan pedang kembar bulan peraknya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menembus langit yang dipenuhi bintang-bintang dingin. Desir, desir. Lebih dari seratus lampu pedang berbintang membentuk formasi pedang yang menakjubkan dan menekan Tuoba dadan dua lainnya. Tiba-tiba, cahaya bintang yang menyilaukan menerangi langit, begitu menyilaukan hingga orang tidak bisa membuka mata. Tuoba Daburu-buru mengayunkan kapak besarnya dan menebas dua hantu harimau putih besar ke arah Yunyao. Helian Wuzuo mengucapkan mantra dengan kedua tangannya dan mengendalikan kuali perunggu untuk melepaskan amukan api yang turun dari langit dan menyelimuti Yunyao. Jiangqi juga melakukan teknik pedang dengan kedua tangannya, dan kotak pedang di punggungnya terbuka secara otomatis. Dua pedang berharga, satu hijau dan satu ungu, terbang dan menyerang Yunyao. Bam-bam-bam-bam. Langit penuh dengan cahaya pedang dan bayangan pedang saling berbenturan, mengeluarkan suara memekakan telinga yang bergema di ngarai. Ribuan pecahan cahaya diselimuti oleh gelombang kejut yang mengerikan dan tersebar ke segala arah, mencakup radius puluhan mil. Para praktisi yang berada di dekatnya semuanya mundur jauh, takut mereka akan terkena dampak gelombang kejut. Sesaat kemudian, ketika gelombang kejut warna-warni menghilang, langit yang dipenuhi pasir dan debu menjadi tenang, dan pemandangan kembali jernih. Jiangqi, Helian Wuzuo dan Tuobada menyebar membentuk setengah lingkaran, mengelilingi pintu masuk gua. Mereka bertiga tidak terluka, dan tubuh mereka dipenuhi semangat juang, mengumpulkan kekuatan penghancur. Yun Yao masih berdiri di pintu masuk gua. Dia tidak terluka, tapi wajahnya pucat dan dia didorong mundur beberapa langkah. Dia mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Jiangqi dan dua orang lainnya, sambil berpikir, ketiga orang suci bela diri muda ini telah mencapai alam tingkat ketujuh, dan mereka telah mengembangkan keterampilan rahasia kuno. Mereka sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, Jiangqi mengirimkan suaranya kepada Helian Wuzuo dan Tuobada. Tuobada, tahan Yun Yao, Helian dan saya akan menangani Jitiansing. Ayo kita akhiri ini secepatnya. Tuobada tidak banyak berpikir dan setuju tanpa ragu, he he, jangan khawatir, aku berjanji akan menahan si cantik kecil dan tidak membiarkannya kabur. Jiangqi dan Helian Wuzuo saling memandang dan mencibir dalam hati, Tuobada idiot. Setelah kita membunuh Jitiansing, kita tidak hanya dapat menyelesaikan misi dan mendapatkan hadiahnya, kita juga dapat memutuskan siapa pemilik Yun Yao. Tapi Tuobada tidak mengerti. Pada saat berikutnya, mereka bertiga menyerang lagi, melepaskan kekuatan penuh mereka dan menunjukkan keterampilan rahasia mereka yang luar biasa. Segel Penekan Surga Gajah Naga Tuobada meraung dan melambaikan sepasang kapak batu kilangannya, menebas naga Dewa Emas Gelap dan Gajah Dewa Emas sebesar gunung ke arah Yun Yao. Jiangqi mengendalikan pedang ganda ungu dan hijau, melepaskan ribuan sinar dingin yang menyelimuti tubuh Jitiansing. Helian Wu Zuo juga membacakan mantra, mengendalikan kuali obat untuk melepaskan api yang membakar langit yang turun seperti banjir. Aura yang mampu menghancurkan langit dan memadamkan bumi, serta kekuatan yang dahsyat dan mengejutkan, segera meledak di luar gua. Ratusan mil di sekitarnya disegel oleh kekuatan tak terlihat. Bahkan udaranya terkompresi dan menghilang. Daerah ini menjadi zona vakum dan sangat berbahaya. Pada saat kritis ini, Yun Yao mengayunkan pedang gandanya dengan sekuat tenaga, melepaskan ratusan pedang raksasa berbintang yang melesat ke arah Tuoba dan seperti bintang jatuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang raksasa berbintang berbenturan dengan bayangan gajah naga, menciptakan suara yang mengguncang bumi dan meledak menjadi miliaran pecahan cahaya. Dampak yang sangat dahsyat menyebabkan ngarai berguncang tanpa henti. Tanah retak terbuka, dan dinding gunung runtuh menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Jitiansing juga berhenti memecahkan barisan dan berbalik menghadap Jiangqi dan Helian Wuzuo. Pedang pembelas surga. Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menebas pedang emas sepanjang seribu kaki. Bang, 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 bang. Cahaya pedang Jiangqi yang tak terbatas dan api mengerikan Helian Wuzuo hancur berkeping-keping oleh pedang raksasa dan tersebar di mana-mana. Jitiansing mengabaikan api dan menimbulkan bayangan di langit. Dia terbang melintasi langit tanpa ekspresi dan tiba di depan Jiangqi secepat kilat. Pedang pembunuh dewa. Dia meraung dan menebas dengan pedang pemakaman surga. Ekspresi Jiangqi berubah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan pedang ganda ungu dan hijau untuk memblokir serangan itu. Kaca. Namun, dengan suara yang menggelegar, dia terlempar oleh pedang raksasa dan menabrak reruntuhan 30 mil jauhnya. Pedang ganda ungu dan hijau juga habis dan jatuh dari langit. Jitiansing berteleportasi lagi dan muncul di belakang Helian Wuzuo. Dia meninju dengan tangan kirinya. Tinju penghancur bintang. Pancaran tinju emas yang besar membuat kuali perunggu beterbangan dan mengenai punggung Helian Wuzuo. Tubuhnya bungkuk seperti udang dan darah muncrat dari hidung dan mulutnya. Dia menggambar busur di langit dan jatuh keruntuhan 20 mil jauhnya. Di sisi lain, Yun Yao masih bertahan dari serangan sengit Tuobada. Jitiansing berlari lagi seperti hantu dan menebas petir lima warna dengan pedangnya, membuat Tuobada terbang. Dia menabrak reruntuhan dengan tubuhnya hangus dan berasap. Dalam sekejap mata, tiga petapa bela diri muda yang kuat dipukuli oleh Jitiansing. Mereka tergeletak di tanah dengan menyedihkan. 2.314. Apakah Anda layak? Kata-kata pendek ini seperti pisau tajam yang menusuk dengan keras ke dalam hati Jiangqi, Tuobada, dan yang lainnya. Rasa terhina yang tak tertandingi muncul dari hati mereka dan memenuhi seluruh tubuh mereka. Ketiganya keluar dari reruntuhan dan terbang ke langit, mengelilingi Jitiansing di tengah. Tuobada menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum. Jitiansing, sepertinya rumor itu benar. Anda memang memiliki beberapa kahlian. Saya, Tuobada, tidak membunuh orang tanpa nama. Ini sempurna. Anda berhak mati di bawah kapak perang segudang binatang saya. Helian Wuzuo memegang kuali perunggu di tangan kanannya dan berkata dengan muram, ini hanya perbedaan satu gerakan. Itu bukan masalah besar. Kami baru saja meremehkan Anda, tetapi lain kali Anda tidak akan seberuntung itu. Jiangqi merapikan rambut dan kerahnya yang berantakan. Dia memegang pedang kembar ungu hijau dengan kedua tangannya dan menatap Jitiansing dengan tatapan tajam. Rumor mengatakan bahwa ilmu pedangmu tidak ada bandingannya. Sayangnya, saya dilahirkan dalam keluarga ilmu pedang dan telah menguasai teknik pedang yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya menjadi nenek moyang ilmu pedang. Meskipun mereka bertiga telah disakiti oleh Jitiansing dan berada dalam kondisi yang menyedihkan, mereka tidak putus asa. Sebaliknya, semangat juang mereka malah lebih tinggi. Saat ini, Yun Yao terbang ke sisi Jitiansing dan berdiri berdampingan dengannya. Dia menatap dingin ke arah Jiangqi dan dua lainnya. Dia diam-diam mengirimkan suaranya ke Jitiansing. Berdasarkan nada bicara dan pakaian mereka, mereka seharusnya tidak berasal dari benua Senwu. Mereka seharusnya berasal dari keluarga tersembunyi di luar negeri. Mereka sepertinya tidak berada di sini untuk alam rahasia kekosongan ilusi. Tujuan mereka adalah membunuhmu. Jitiansing menganggup dan mencibir. Aku juga bisa melihatnya. Saya hanya tidak tahu siapa yang memerintahkan mereka melakukan ini, atau apakah mereka memiliki dendam terhadap saya di masa lalu. Dia sudah mulai curiga bahwa alam rahasia kekosongan ilusi adalah sebuah konspirasi. Mungkin seseorang menggunakan informasi ini untuk memancingnya keruntuhan dewa dan membunuhnya di sini. Tentu saja, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa kekuatan atau keluarga yang pernah dia sakiti di masa lalulah yang ingin membalas dendam. Pada saat ini, dua sosok terbang keluar dari awan dan mendarat di samping Jiangqi. Para pendatang baru adalah seorang lelaki tua bungkuk dan seorang wanita yang mempesona. Mereka adalah Master Tong dan Tantai Sianer. Tatapan Jitiansing dan Yun Yao langsung tertuju pada mereka berdua. Ketika dia melihat Tantai Sianer, Jitiansing mengerutkan keningnya, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia tidak pernah menyangka Tantai Sianer akan muncul di sini dan bergaul dengan sekelompok orang ini. Saat dia melihat ke arah Tantai Sianer, Tantai Sianer juga sedang menatapnya. Wajahnya tanpa ekspresi dan matanya sedingin es. Bibir Jitiansing melengkung membentuk cibiran dan dia berkata dengan nada mengejek, Tantai Sianer, kupikir kamu akan membuka lembaran baru setelah kejadian itu. Aku tidak menyangka kamu akan menemukan pendukum baru. Tubuh Tantai Sianer sedikit bergetar saat gumpalan kesedihan melintas di hatinya. Namun, ekspresinya tidak berubah saat dia berkata dengan nada acuh-ta'acuh, apa hubungannya pilihanku denganmu? Jitiansing mengangguk sedikit dan mencibir, bagus sekali. Anda harus jelas tentang konsekuensi menjadi musuh saya. Tantai Sianer mengatupkan bibirnya rat-rat dan tidak menjawab. Tuoba da buru-buru terbang ke sisi Tantai Sianer, memegang pergelangan tangannya dengan gugup dan bertanya, Sianer, apakah kamu kenal Jitiansing? Tantai Sianer berkata tanpa ekspresi, Jitiansing terkenal di seluruh dunia. Siapa yang tidak mengenalnya? Jawaban yang ambigu membuat Tuoba da mengerutkan kening dan merasa sedikit bingung. Di sisi lain, Yun Yao hanya menatap tajam ke arah Tantai Sianer lalu mengalihkan pandangannya. Dia tidak bertanya pada Jitiansing. Karena dialah yang paling mengenal Jitiansing. Dia bisa menebak tanpa bertanya bahwa Jitiansing dan Tantai Sianer pasti saling kenal. Namun, tidak mungkin ada perasaan atau ambiguitas di antara mereka. Sekalipun Jitiansing buta, itu tidak mungkin. Pada saat ini, lelaki tua bungkuk, Tuan Tong, berjalan menuju Jitiansing dan berkata dengan suara rendah, semua orang mengatakan bahwa Jitiansing adalah reinkarnasi dari Kenshin dan dapat disebut sebagai jenius nomor satu di dunia. Namun, saya tidak pernah percaya pada rumor. Hari ini, saya ingin mencoba dan melihat apakah saya dapat menghancurkan sebuah legenda dengan tangan saya sendiri. Saat dia berbicara, seluruh tubuh Tuan Tong meledak dengan niat bertarung yang melonjak, memancarkan aura yang sangat mendominasi. Saat ini, dia bukan lagi orang tua bungkuk. Dia seperti gunung tinggi yang hanya bisa dilihat orang. Telapak tangan pembuka langit. Tuan Tong tiba-tiba berteriak dengan dingin dan mengangkat tangan kirinya dengan aura yang mengesankan. Dia menembakkan semburan lima warna dan meledakannya ke arah Jitiansing. Aliran lima warna mengembun menjadi telapak tangan raksasa sebesar gunung. Itu seperti kapak raksasa yang bisa membelah langit dan bumi. Itu dihantam dengan kekuatan yang mengerikan. Saat itu, langit dan bumi dalam radius 300 mil tersegel dan memadat seperti es. Kapak raksasa lima warna sepertinya telah menyerap kekuatan langit dan bumi dalam jarak seribu mil dan bertekad untuk menghancurkan Jitiansing menjadi beberapa bagian. Serangan mengerikan seperti itu telah mencapai puncak alam Marsial Sage. Itu hanyalah transformasi kekuatan dan itu adalah sarana Dewa Perang. Jitiansing langsung mengerti bahwa lelaki tua bungkuk itu adalah puncak alam Marsial Sage tingkat 9, setengah langkah menuju Dewa Beladiri. Tubuh Tuan Naga Langit. Tubuhnya melonjak dengan cahaya kemasan dan mengembang dengan kuat. Dia langsung menjadi raksasa lapis baja emas setinggi 10 kaki. Seolah-olah Dewa Perang telah turun ke dunia. Kekuatan tempurnya juga meningkat lima kali lipat dan dia telah mencapai puncak alam Marsial Sage. Dia tidak lebih lemah dari Tuan Tong. Jari pemecah langit. Jitiansing berteriak dan mengangkat tangan kirinya. Jari telunjuk dan jari tengahnya seperti pedang dan menusuk ke arah langit. Bayangan jari emas besar muncul dan itu seperti pedang raksasa yang dapat menopang langit dan bumi. Itu menembus ke arah telapak tangan raksasa lima warna dengan ganas. Pada saat berikutnya, keduanya bertabrakan dengan keras dan suara yang menggemparkan bumi meledak. Kabum! Di tengah suara gemuruh, bayangan jari emas dan telapak tangan raksasa lima warna runtuh pada saat bersamaan dan pecah menjadi pecahan cahaya yang menutupi langit dan bumi. Semburan energi yang dahsyat menyapu ke segala arah. Jitiansing dan Master Tong tidak bergerak sama sekali dan tidak terpengaruh oleh gelombang kejut sama sekali. Ekspresi Jiangqi dan Tuobada berubah saat mereka buru-buru melepaskan kekuatan Dharma pelindung mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Gemuruh! Gelombang kejut mendatangkan malapetaka di ngarai dan mempengaruhi beberapa ratus mil. Itu mengguncang tanah dan gunung-gunung, mengeluarkan suara yang keras dan membosankan. Beberapa kelompok praktisi bela diri yang lebih dekat dengan pertempuran semuanya terguncang hingga terhuyung-huyung, wajah mereka pucat. Para marsial sage masih bisa melarutkan kekuatan gelombang kejut tetapi beberapa marsial monark tidak beruntung. Mereka semua terlempar dan mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Setelah gelombang kejut meredah, kerumunan kembali tenang. Mereka sangat terkejut dan ketakutan. Ya Tuhan! Orang tua itu terlihat biasa saja tapi dia begitu kuat. Setengah langkah menuju Master Realm Dewa Beladiri, jumlahnya kurang dari tiga di seluruh benua. Siapa orang tua itu? Jitiansing begitu kuat. Saya pikir lelaki tua bungkuk itu bisa mengalahkannya tetapi saya tidak menyangka mereka akan terikat. 2315 Saat semua orang masih linglung, Jitiansing dan Master Tong bertarung lagi. Jitiansing mengayunkan pedang pengubur surga dan menebaskan pedang besar berbintang yang menutupi langit dan bumi. Ia bersilangan dan menyerang Lord Tong. Master Tong mengayunkan tongkatnya secara horizontal dan melepaskan tiga gelombang cahaya biru setinggi seribu kaki. Mereka tersapu seperti gelombang besar. Bang, bang, bang. Pedang berbintang itu berbenturan dengan gelombang cahaya biru dan menciptakan tiga suara yang menggemparkan bumi. Energi mengamuk itu meledak, mengguncang pegunungan tinggi di kedua sisi ngarai. Retakan muncul di sana, dan banyak batu runtuh. Jitiansing tidak bergerak sama sekali, tetapi Guru Tong didorong mundur sepuluh langkah. Wajah keriputnya memerah. Sebelum dia bisa menekan kekuatan Dharma di tubuhnya, Jitiansing menekan ke depan dan menebas dengan pedang penguburan surga. Tebasan naga langit. Jitiansing meraung marah sambil mengayunkan pedangnya dan menebaskan pedang besar yang panjangnya tiga ribu meter. Guru Tong sedang mencoba untuk menekan kekuatan Dharma di tubuhnya. Melihat pedang emas raksasa menebas ke arahnya, dia dengan cepat melambaikan tongkatnya untuk memblokirnya. Jiangqi, Tuobada dan Helian Wuzuo juga tidak tinggal diam. Mereka dengan cepat menggunakan teknik rahasia mereka untuk membantu Guru Tong melawan Jitiansing. Ketiganya sombong dan tidak menyukai satu sama lain. Mereka selalu bertengkar dan tidak menyukai satu sama lain. Namun pada saat kritis ini, mereka bertiga meninggalkan semua pemikiran lain dan menyerang Jitiansing dengan sekuat tenaga. Yun Yao juga mengacungkan pedang ganda bulan perak miliknya. Bintang-bintang dingin memenuhi langit saat dia memblokir serangan ketiga Marsial Sein Muda. Kedua belah pihak bertarung sengit di ngarai dan menggunakan teknik rahasia mereka. Cahaya menyala di mana-mana dan suara keras mengguncang langit. Ledakan. Bang, 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 bang. Tiba-tiba, ngarai menjadi kacau dan langit dipenuhi cahaya warna-warni. Energi kekerasan dan amukan berdampak kuat pada ngarai dan pegunungan di kedua sisi, mengirimkan bebatuan dan tanah yang tak terhitung jumlahnya berterbangan, memercikkan debu yang menutupi langit dan menutupi matahari. Enam kelompok seniman bela diri di dekatnya dengan cepat mundur dari pusat medan perang untuk menghindari cedera antara para ahli alam suci bela diri berlangsung selama 15 menit. Setelah bertukar beberapa ratus pukulan, hasil pertempuran secara bertahap diputuskan. Rambut Jitiansing dan Yun Yao berantakan dan pakaian putih mereka berlumuran darah. Wajah mereka pucat dan kekuatan sihir mereka sangat terkuras. Namun, situasi Tuan Tong, Jiang Qi, dan tiga orang lainnya bahkan lebih menyedihkan. Rambut Tuan Tong acak-acakan dan pakaian linen abu-abunya telah terkoyak-koyak. Ada beberapa luka mengerikan di dada dan punggungnya. Kotak pedang Jiang Qi meredup dan pedang Azulet bergetar saat cahayanya berkedip. Dia berlumuran darah, wajahnya berlumuran darah, dan ada lubang seukuran mangkuk di dadanya. Samar-samar orang bisa melihat hati merah gelapnya. Salah satu kaki Tuobada telah terpotong, dan ada luka sepanjang satu kaki di pinggangnya yang hampir membelahnya menjadi dua. Helian Wuzuo juga dipenuhi luka pedang, total 18 luka yang begitu dalam hingga tulangnya bisa terlihat. Ada luka mengerikan di sisi kanan wajahnya, dan darah terus mengucur. Separuh wajahnya hampir rontok. Namun, dia mahir dalam pemurnian artefak dan alkimia, jadi dia sudah meminum beberapa pil penyembuhan untuk menekan lukanya. Kedua belah pihak masih bertarung. Tiba-tiba, Ji Tian Xing memanfaatkan kesempatan itu untuk menemukan kelemahan Guru Tong dan menggunakan kartu asnya tanpa ragu-ragu. Tombak Pembunuh Dewa Dia mengangkat tangan kirinya, dan api emas keluar dari telapak tangannya, membentuk tombak emas yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki. Dia menyodorkannya ke arah Tuan Tong. Desir. Tombak itu berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat melintasi langit, tiba di depan Tuan Tong. Ekspresi Tuan Tong berubah drastis. Matanya melebar karena terkejut, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia ingin berteleportasi, tapi sudah terlambat. Dia mencoba memblokir serangan itu dengan tongkat hitamnya, tapi sia-sia. Ledakan. Di tengah ledakan yang menggelegar, tombak Pembunuh Dewa menembus dadanya. Tubuhnya yang kurus dan lemah tiba-tiba meledak, berubah menjadi ribuan keping yang berterbangan ke segala arah. Jiwa Dewa Mas Samar terbang kekejauhan di tengah potongan daging dan darah yang memenuhi langit. Ji Tian Xing telah menghancurkan tubuh Master Tong, yang berada di setengah langkah menuju alam Dewa Beladiri. Pemandangan yang begitu menakutkan segera membuat semua kultifator yang menyaksikannya ketakutan, keringat dingin menetes di punggung mereka. Jiang Qi, Tuo Bada, dan Helian Wu Zuo sangat ketakutan. Mata mereka terbuka lebar, dan niat bertarung di hati mereka menghilang. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Ji Tian Xing. Dengan kehadiran Master Tong, seorang ahli, mereka memiliki tulang punggung dan berani memikirkan cara membunuh Ji Tian Xing. Namun, Tuan Tong telah dikalahkan dan tubuhnya telah dihancurkan oleh Ji Tian Xing. Kepercayaan diri mereka hancur, dan mereka berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Desir! 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 Mereka bertiga terbang secepat mungkin. Mereka mengikuti jiwa ilahi Guru Tong dan terbang menuju ujung lembah. Mereka berbeda dari Marsial Sage Biasa, dan mereka tidak ingin mengatakan apapun untuk mendapatkan kembali martabat mereka. Karena mereka tahu betul bahwa mereka hanya akan meminta penghinaan, dan itu tidak ada artinya. Karena mereka telah dikalahkan, lebih penting untuk melarikan diri. Tan Te Xian, R., yang telah menyaksikan pertempuran di langit, menatap Ji Tian Xing dengan tidak percaya. Dialah yang paling terkejut dan tidak percaya. Dia tahu bahwa Ji Tian Xing tidak sekuat dia sekarang di Medan Perang Utara Kerajaan Suci Luoshui. Sebagai perbandingan, Ji Tian Xing 20 kali lebih kuat dibandingkan saat itu. Dia tidak dapat membayangkan apa yang dialami Ji Tian Xing. Bagaimana kekuatannya bisa meningkat 20 kali lipat dalam setahun. Namun, dia segera sadar. Dia menatap Ji Tian Xing dalam-dalam, lalu berbalik untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dia mengikuti Jiang Qi, Tuobada, dan yang lainnya dan terbang menuju utara. Setelah beberapa nafas, Tante Sianer, Jiang Qi, dan yang lainnya menghilang ke Cakrawala. Lembah yang dalam dan gelap berangsur-angsur menjadi damai kembali. Ji Tian Xing dan Yun Yao berdiri di luar gua. Mereka menyingkirkan pedang mereka dan mengambil beberapa ramuan. Dalam jarak 100 mil, beberapa kelompok seniman bela diri yang tercengang secara bertahap sadar. Semua orang berkeringat dingin, dan hati mereka dipenuhi rasa takut dan kagum. Setelah menyaksikan tubuh Guru Tong dihancurkan, mereka akhirnya menyadari bahwa kekuatan Ji Tian Xing sangat dekat dengan alam ilahi. Sangat menakutkan. Mereka tidak berani berfantasi lagi. Mereka semua diam-diam mundur puluhan mil, karena takut Ji Tian Xing akan melampiaskan amarahnya kepada mereka. Pada saat ini, Yun Yao menoleh untuk melihat Ji Tian Xing di sampingnya dan bertanya, kita baru saja bertarung. Ketiga Marsial Sein muda itu semuanya adalah keturunan keluarga bangsawan kuno. Yang satu mahir dalam prinsip pedang, yang satu mahir menyempurnakan harta karun Dharma, dan yang terakhir telah menggabungkan jiwa 10 ribu binatang dengan seni bela diri. Bisakah kamu mengetahui apakah mereka pembunuh atas perintah seseorang atau musuhmu saat itu? Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian dia menganggup dan berkata, jika saya tidak salah, mereka seharusnya adalah murid dari tiga sekte besar yang tersembunyi. Mereka adalah tiga keluarga besar yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Mereka dulu hidup terpencil di gua bintang bulan dan cukup misterius. 2.316. Jadi begitu. Yun Yao menganggup dan bertanya, sepertinya ini adalah konspirasi dan ada hubungannya dengan Dewa Bela Diri Tianjue. Namun, saya tidak mengerti. Tiga keluarga bangsawan dan Dewa Bela Diri Tianjue adalah musuh. Mengapa mereka ingin membunuhmu? Seperti kata pepatah lama, musuh dari musuhku adalah temanku. Bukankah mereka seharusnya bergandengan tangan denganmu untuk menghadapi Dewa Bela Diri Tianjue? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan tersenyum, itu masuk akal, tapi tidak mutlak. Jika Dewa Bela Diri Tianjue memiliki kesepakatan dengan tiga keluarga bangsawan dan kedua belah pihak telah mencapai semacam kerjasama, maka tidak mengherankan jika mereka ingin membunuhku. Yun Yao mengerti maksudnya dan tidak bertanya lagi. Ji Tian Xing meliriknya dan menggoda sambil tersenyum, hanya itu yang ingin kamu tanyakan. Anda tidak punya hal lain untuk ditanyakan. Apalagi, Yun Yao bertanya dengan bingung. Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum lucu, dalam keadaan normal, Anda harus bertanya kepada saya siapa wanita itu dan bagaimana kita mengenal satu sama lain. Apa hubungan kita? Yun Yao memutar matanya ke arahnya dan berpura-pura marah. Apakah menurutmu aku ini tipe wanita sekuler yang cemburu pada pria? Saya tahu dan mempercayai karakter Anda dan berperilaku terbaik. Meski wanita itu cantik, dia terlalu menggoda dan genit. Dilihat dari sikap dan temperamennya, kemungkinan besar dia adalah wanita yang memiliki banyak bawahan di balik roknya. Anda bahkan tidak tertarik untuk melihat wanita yang tidak murni seperti itu. Bagaimana kamu bisa berhubungan dengannya? Ji Tian Xing memandangnya dengan lembut dan memegang tangannya. Dia berkata dengan nada tulus, seperti yang diharapkan, orang yang paling memahamiku adalah kamu. Ada banyak hal yang tidak perlu aku katakan dan kamu bisa mengerti. Yun Yao menganggup dan berkata dengan penuh emosi, Ahke dan kamu memiliki dua kehidupan cinta. Dia tidak pernah menyesalinya dan bahkan mati untukmu sekalipun. Namun, kamu menikah denganku. Kamu tidak ingin aku bersedih, jadi kamu terus menolaknya dan lebih memilih menyakitinya. Jika aku tidak berperan sebagai mak comblang dan menyelesaikan simpul di hatimu, aku tidak tahu seberapa besar kamu akan menyakitinya. Bahkan wanita seperti Ahke, yang setia padamu, kamu terus menolaknya. Bagaimana wanita-wanita biasa di dunia petinju itu bisa menarik perhatian Anda? Aku bahkan yakin selain aku dan Ahke, kamu tidak akan pernah jatuh cinta dengan wanita ketiga dalam hidupmu. Ji Tian Xing memikirkannya dengan serius dan mengangguk setuju. Ya kau benar. Yun Yao memutar matanya ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, ayo cepat dan hancurkan formasinya. Keributan yang disebabkan oleh pertarungan tadi terlalu besar, itu pasti akan menarik banyak marsial sage. Saya khawatir tempat ini akan segera menjadi ramai, dan jika itu terjadi, bahayanya akan lebih besar. Ji Tian Xing menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi, terus memecahkan formasi susunan. Yun Yao memegang pedang kembar bulan perak dan berdiri di sisinya untuk melindunginya. Dia dengan waspada memantau sekeliling. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Ji Tian Xing memecahkan penghalang cahaya warna-warni ketiga dan mengaktifkan segel keempat. Sementara itu, jauh di dalam pegunungan 30 ribu kilometer jauhnya dari Grand Canyon, di dalam perut gunung setinggi 3 ribu meter. Jiang Qi, Tuobada, dan Tante Sian R bersembunyi di gua yang gelap dan suram. Selain Tante Sian R, ketiganya berlumuran darah. Mereka terluka parah dan kemampuan tempur mereka sangat berkurang. Yang paling menyedihkan adalah Tuan Tong, yang tubuh fisiknya telah hancur. Dia hanya tersisa bola jiwa ilahi, yang melayang di gua yang gelap, berkedip dan meredup. Wajah Jiang Qi penuh kebencian. Dia mengepalkan tangannya dan memukul batu di depannya. Dia mengumpat dengan suara serak, bajingan sialan. Dia masih sangat muda. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Helian Wu Zuo menyembuhkan lukanya dan mengangguk. Bahkan jika dia mulai berkultivasi ketika dia masih dalam kandungan ibunya, dia baru berkultivasi selama 20 tahun. Bagaimana dia bisa mencapai setengah langkah menuju alam ilahi? Dalam 10.000 tahun terakhir, pasti tidak ada orang lain seperti dia yang mencapai puncak alam Marsial Sage dalam 20 tahun. Dia bukan manusia. Dia pastinya seorang dewa. Suara Tuan Tong keluar dari jiwa ilahi yang berkedip-kedip. Dia adalah reinkarnasi dewa. Bagaimana kita bisa menilai dia dengan akal sehat? Kami meremehkannya dan tidak mempercayai legenda di benua itu. Sekarang, tampaknya dia bahkan lebih kuat dari para legenda. Suara Tuan Tong rendah dan serak, penuh kelelahan dan penyesalan. Dia sudah sangat tua dan tidak memiliki harapan untuk mencapai alam dewa bela diri. Kini, tubuh fisiknya telah hancur. Bahkan jika dia menghabiskan 100 tahun untuk membangun kembali tubuh fisiknya, itu tidak akan sebaik sebelumnya. Tuo Bada tidak menyela. Dia mengerutkan kening dan merenung. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke arah Tante Sianer dan bertanya dengan suara rendah, Sianer, kamu sudah mengenal Jitian Sing sejak lama dan tahu betapa kuatnya dia. Mengapa kamu tidak memberi tahu kami lebih awal? Tante Sianer mencibir dan berkata dengan tenang, Anda pasti lupa bahwa saya telah mengingatkan Anda empat kali bahwa Jitian Sing bukanlah seorang petapa bela diri biasa. Anda harus berhati-hati. Namun, kamu terlalu sombong dan mengabaikan kata-kataku. Sekarang setelah kamu kalah, kamu menyalahkanku. Melihat dia marah, Tuo Bada dengan cepat menjelaskan, Sianer, jangan salah paham. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya berpikir, kamu seharusnya memberi tahu kami sebelumnya bahwa kamu mengenalnya. Huh. Dia ingin menjelaskan tetapi ternyata dia tidak bisa. Tidak peduli apa, dia menyalahkan Tante Sianer. Tante Sianer tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Dia mencibir dan berkata, apa yang perlu kamu lakukan sekarang adalah tidak merasa menyesal dan menyesal. Jika Anda tidak dapat membunuh Jitian Sing, Anda tidak dapat merebut kembali Sing Yue Wonderland. Anda semua terluka parah dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Satu-satunya cara sekarang adalah menghubungi Yelius Hui dan bertindak bersama mereka. Itulah satu-satunya cara. Jiang Ki mengerutkan kening dan berkata dengan enggan, kita berada dalam kekacauan sekarang. Mengapa kita harus pergi ke Yelius Hui? Biarkan dia melihat kita sebagai lelucon dan mengejek kita secara sembarangan. Helian Wu Zuo juga menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita sembuhkan beberapa hari dulu. Kita akan membicarakannya setelah kita pulih. Hanya Tuan Tong yang berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Sianer benar. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bertemu Yelius Hui. Ji Tian Xing sangat kuat dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Saya khawatir dia akan segera membuka segel tanah rahasia. Jika kita menyembuhkannya selama beberapa hari, dia sudah memasuki negeri rahasia saat itu. Jiang Ki dan Tuobada masih ingin membantah, tapi Tuan Tong memerintahkan dengan nada bermartabat, kamu tidak perlu bicara lebih banyak. Ikuti perintahku. Malam ini, kamu akan menyembuhkan lukamu dan berusaha menutupinya. Besok pagi, Anda akan menemui Yelius Hui dan mengikuti perintahnya. Tentu saja, saat aku tidak bersamamu, sebaiknya kamu cerdas dan berhati-hati. Mendengar ini, Jiang Ki dan Tuobada mengerutkan kening dan bertanya pada saat yang sama, Tuan Tong, Anda tidak ikut dengan kami. 2317. Empat jam berlalu. Saat itu tengah malam, langit dan bumi gelap gulita seperti tinta, dan ngarai itu sunyi-senyap. Ji Tian Xing akhirnya membuka segel kelima. Saat perisai cahaya pertahanan biru menghilang, segel di pintu masuk gua telah dilepas seluruhnya. Ji Tian Xing berhenti dan menghembuskan napas panjang dari udara keruh. Dia telah mengambil langkah pertama menuju kesuksesan dan sangat dekat dengan alam rahasia kekosongan ilusi. Ayo masuk. Dia memimpin Yun Yao ke dalam gua dan berjalan di sepanjang terowongan yang gelap. Gua itu miring ke bawah dan memanjang jauh ke dalam tanah. Kedalamannya sekitar 10 ribu kaki, ada layar cahaya lima warna besar yang menutup seluruh gua. Ji Tian Xing dan Yun Yao sama-sama dapat merasakan bahwa layar cahaya warna-warni memancarkan kekuatan suci yang kuat. Tanpa diragukan lagi, itu adalah segel sebenarnya dari alam rahasia kekosongan ilusi. Itu adalah susunan tingkat dewa yang asli. Keduanya melintasi terowongan sepanjang 10 ribu kaki dan berada di bawah layar cahaya lima warna. Ji Tian Xing menatap layar cahaya lima warna dan menggunakan teknik mistik mata dewa untuk mengamatinya dengan cermat. Yun Yao mengeluarkan ramuan merah muda dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada Ji Tian Xing. Tian Xing, kamu telah menguraikan formasi susunan selama ini, dan kamu bahkan telah bertarung dalam beberapa pertempuran. Anda tidak hanya menggunakan banyak kekuatan sihir, tetapi jiwa Anda juga sangat lelah. Ambil ramuan ini terlebih dahulu untuk memulihkan jiwa dan kekuatan sihirmu. Kemudian, Anda dapat mempelajari segel alam rahasia. Ji Tian Xing berpikir sejenak, lalu mengambil pil itu dan menelannya. Ini karena Divine Sense miliknya telah mendeteksi bahwa ada beberapa kelompok seniman bela diri lagi di ngarai. Dalam empat jam terakhir, lima kelompok seniman bela diri telah tiba dan bersembunyi di sekitar pintu masuk gua. Dia harus mempertahankan kekuatan sihir dalam jumlah besar dan jiwa yang jernih dan kuat untuk mampu menjaga dari segala kemungkinan bahaya. Setelah meminum obat mujarab, dia duduk bersila di atas batu dan mengatur pernapasannya selama dua jam. Efek obat mujarab langsung terasa. Itu memulihkan kekuatan sihirnya ke puncaknya, dan kondisi mentalnya menjadi lebih energi. Dia kemudian berdiri dan melihat ke layar cahaya lima warna, mengamati dan mempelajarinya dengan cermat. Pada saat yang sama, lebih dari selusin kelompok prajurit di ngarai saling berbisik. Beberapa gelombang ahli berikutnya pada dasarnya adalah Marsial Sage dari tiga kerajaan ilahi. Mereka menganggap diri mereka berstatus tinggi dan berkuasa, sehingga mereka ingin terbang ke pintu masuk gua. Namun, mereka baru terbang dalam jarak dekat ketika mereka dihentikan oleh Marsial Sein lainnya. Saudaraku, tolong jangan impulsif. Pintu masuk ke dunia rahasia telah ditempati. Siapa? Siapa yang begitu nekat menempati pintu masuk dunia rahasia? Itu Jitian Sing. Oh, jadi itu dia. Sial, kenapa dia ada di sini? Dengan status dan kemampuannya, menurutku gua tempat tinggal Dewa Beladiri Namong tidak cukup baik untuknya. Kamu tidak mengetahui hal ini, tetapi ada beberapa kelompok orang suci Beladiri yang bentrok dengan Jitian Sing. Mereka semua terluka para olehnya dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Di antara mereka adalah Dewa Beladiri setengah langkah dengan si bungkuk yang tubuhnya telah dihancurkan oleh Jitian Sing. Selain itu, Jitian Sing adalah orang yang arogan, lalim, dan kejam. Jika kamu melawannya sekarang, kamu hanya mencari kematian. Terima kasih atas pengingatmu, saudara. Jika Marsial Sein lain menempati pintu masuk, kami masih memiliki peluang. Karena Jitian Sing ada di sini, kami hanya bisa mundur. Jangan memprovokasi Dewa Pembunuh itu. Jangan, 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 saudaraku, jangan berkecil hati. Meskipun kami tidak bisa mengalahkan Jitian Sing, kami tidak akan melawannya secara langsung. Kita bisa menunggu di sini. Mungkin masih ada peluang. Mem, kamu benar. Mari kita tunggu dan lihat. Percakapan serupa terus terjadi di ngarai. Ketika para Marsial Sein baru mendengar bahwa Jitian Sing telah menempati pintu masuk ke dunia rahasia, mereka tidak berani mengatakan apapun. Beberapa bahkan ingin mundur. Namun, setelah dibujuk dan dihasut oleh orang lain, mereka semua memutuskan untuk tetap tinggal. Tidak ada seorang pun yang mau menyerah pada gua tempat tinggal Dewa Bela Diri Namong. Mereka masih berharap keajaiban akan terjadi. Tanpa disadari, malam telah berlalu. Dengarai di luar gua, total 18 kelompok seniman Bela Diri berkumpul. Ada lebih dari 20 Marsial Sein dan lebih dari 10 Marsial Lord. Di dalam gua, Jitian Sing masih berdiri di bawah layar cahaya warna-warni. Dia menatap layar cahaya, mengamati dan menyimpulkan formasi. Dia begitu tenggelam di dalamnya sehingga dia hampir melupakan perjalanan waktu. Di pagi hari, matahari terbit dari timur. Kabut putih masih tertinggal di antara pegunungan. Di bawah sinar matahari kemasan, bersinar seperti negeri dongeng. Jiangki, Tuobada, dan Tante Sianer keluar dari gua dan terbang ke langit. Setelah istirahat malam dan perawatan, luka mereka sudah stabil. Mereka masih memiliki 70 persen kekuatan mereka. Terutama luka luarnya, kondisinya jauh lebih baik setelah perawatan. Mereka bertiga merapikan pakaian dan rambutnya. Mereka terlihat lebih normal dibandingkan tadi malam. Tuan Tong telah pergi tadi malam. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Tuan Tong kembali ke Laut Utara dengan sikap rendah hati. Hanya Jiangki, Tuobada, dan dua orang lainnya yang tetap tinggal untuk menjalankan misi. Setelah kemunduran kemarin, mereka tidak percaya diri. Mereka telah kehilangan semangat dan semangat juang. Di mana kita akan menemukan Yelius Hui. Helian Wu Zuo memandang matahari terbit dengan wajah muram. Apa yang bisa ditemukan? Tuobada bergumam dengan kesal, kirimkan saja dia pesan dan atur tempat untuk bertemu dengannya. Jiangki mengangguk setuju. Dia mengeluarkan slip giok dan mengirim pesan ke Yelius Hui. Setelah menunggu dengan sabar selama 15 menit, mereka menerima balasan Yelius Hui. Seberkas cahaya terbang dari langit dan mendarat di depan Jiangki. Dia dengan cepat mengambil slip giok dan membaca pesan itu dengan divine sensenya. Setelah membacanya, ekspresinya sedikit berubah. Dia mengerutkan kening dengan tidak senang. Helian Wu Zuo dan Tuobada memandangnya dan bertanya, Jiangki, apa yang Yelius Hui katakan? Di mana dia bilang kita harus bertemu. Apakah ada masalah? Jiangki menyimpan slip giok itu dan berkata tanpa ekspresi, Yelius Hui bilang dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan dan tidak akan menemui kita. Namun dia meminta kami menunggu di dekat pintu masuk dan bekerja dengan dewa pertama Yuan Shen. Tuobada dan Helian Wu Zuo mengerutkan kening dan bergumam tidak senang. Dewa pertama Yuan Shen, apakah dia putra tertua dewa bela diri Tianjue? Saya dengar dia adalah orang tercela dengan reputasi buruk. Saya pikir dia diberi pelajaran oleh Ji Tianxing. Seberapa kuat pria itu? Apakah anda memiliki kecerdasan atau kebijaksanaan? Apakah dia tahu cara membuat rencana? Jangan bilang dia adalah generasi kedua yang cuek dan tidak kompeten. Jika dia berani bersikap tinggi dan perkasa, aku pasti akan menghajarnya. Jiangqi menghela nafas dan berkata, misi ini adalah kesepakatan antara tiga keluarga bangsawan dan negara ilahi Tianjue. Ini bukanlah sesuatu yang dapat anda dan saya kendalikan. Saat ini, kami hanya bisa mengikuti perintah. Siapa yang berani tidak taat? Sekalipun Yuan Shen tidak berguna, kita harus mengikutinya dan melindunginya. Yelius Hui berkata karena kami gagal, kami akan bertanggung jawab melindungi Yuan Shen. Selama Jitian Xing meninggal, kami akan menyelesaikan misinya dan Gua Xing Yue akan dikembalikan kepada kami. 2318 Ribuan mil jauhnya dari Ngarai, ada puncak sepi yang tingginya ribuan kaki. Jiangqi, Helian Wu Zuo, dan Tuobada berdiri di bawah pohon kuno yang mengjulang tinggi, menunggu dengan tenang. Matahari terbit di tengah langit. Sinar matahari menyinari dedaunan lebat dan menyinari wajah mereka. Mereka jelas tidak sabar. Sekitar seperempat jam kemudian, beberapa seberkas cahaya warna-warni terbang dari jauh. Astaga, astaga. Cahaya yang mengalir itu mendarat di puncak beberapa ratus kaki dari mereka. Jiangqi dan yang lainnya menoleh dan melihat empat pria dan wanita muda berpakaian bagus dengan aura luar biasa. Pemimpinnya adalah seorang pemuda dengan perawakan tinggi. Dia mengenakan jubah emas dan mahkota di kepalanya. Wajah pucatnya menunjukkan sedikit arogansi. Jiangqi, Tuobada, dan yang lainnya langsung menebak bahwa pria berjubah emas itu adalah Yuan Shen, pangeran ilahi pertama dari negara suci akhir surga. Mengikuti di belakang Yuan Shen adalah seorang pemuda berjubah hijau dengan pedang di punggungnya. Jiangqi, yang berlatih ilmu pedang, selalu lebih memperhatikan seniman bela diri yang berlatih ilmu pedang. Dia memandang pria itu beberapa kali lagi. Dua lainnya adalah wanita muda dan cantik. Yang satu mengenakan gaun berwarna merah muda dan tampak menawan. Yang lainnya mengenakan gaun kuning dan tampak berwibawa dan cantik. Ada empat orang di setiap sisi dan mereka semua adalah marsial sein muda. Secara alami, kedua belah pihak saling menatap dalam diam, menilai satu sama lain dari ujung kepala hingga ujung kaki. Melihat Yuan Shen dan yang lainnya tidak berniat untuk berbicara, Jiangqi dan Tuobada saling berpandangan. Kemudian, Jiangqi memimpin yang lain untuk menyambut mereka. Dia berhenti di depan Yuan Shen dan yang lainnya dan tersenyum. Saya Jiangqi, Tuan Muda Keluarga Jiang. Salam kepada Pangeran Ilahi Pertama. Saya Tuobada, Tuan Muda Keluarga Tuoba. Salam kepada Pangeran Ilahi Pertama. Saya Helian Wuzuo. Selain Tante Sian R, tiga orang lainnya menyebutkan nama mereka. Tapi reaksi Yuan Shen sangat tenang. Dia hanya mengangguk sedikit dan menatap Tante Sian R. Meski sudah melihat banyak wanita cantik, ia tetap tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat pertama kali melihat Tante Sian R. Dia memandang Tante Sian R untuk waktu yang lama. Mata Cao Ying meredup saat melihat ini. Melihat reaksi Yuan Shen, Tuobada semakin merasa jijik padanya. Dia bahkan merasakan sedikit permusuhan. Mother Fasterisker, aku sudah menebaknya. Omong kosong apa anak dewa agung. Dia pasti hanya bantal bersulam. Saya tidak berpikir bahwa dia tidak hanya sombong dan dingin, dia bahkan berani menatap Sian R. Bocah ini pasti memiliki rencana pada Sian R. Saya harus waspada terhadap dia. Memikirkan hal ini, Tuobada mengulurkan tangannya dan memegang pinggang Tante Sian R. Dia tersenyum ketika dia berbicara kepada Yuan Shen, yang mulia, saya benar-benar minta maaf, saya lupa memperkenalkannya sebelumnya. Ini istri saya, Lin Sian Petik terbalik R. Yuan Shen cerdik, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengetahui niat Tuobada? Segera, senyuman lucu muncul di wajahnya, dan sedikit rasa jijik melintas di matanya. Dia mengalihkan pandangannya dari Tante Sian R, menunjuk ketiga pria dan wanita muda di belakangnya, dan memperkenalkan mereka kepada Jiang Qi dan yang lainnya, karena kita akan bekerja sama, saya akan memperkenalkan mereka kepada Anda. Ini adalah Marsial Saint Kingshan, Saint Emperor termuda dari Heaven and Divine Nation. Apakah ini Chen? Marsial Saint? Ini Marsial Saint Chou Ying. akan lebih mudah bagi kita untuk bertindak setelah kita mengenal satu sama lain. Jiang Qi, Tuobada, dan dua orang lainnya mengatupkan tangan mereka dan membungkuk kepada Marsial Saint Kingshan dan yang lainnya. Semua orang saling menyapa dan berbasa-basi. Setelah semua orang tenang, Yuan Shen kemudian berkata dengan nada serius, saya tidak akan menyanyiakan kata-kata lagi. Setiap orang hanya perlu memahami bahwa kita hanya memiliki satu tujuan dalam operasi ini, dan itu adalah membunuh Ji Tian Xing. Bagaimanapun caranya dan dengan segala cara. Setelah mengatakan itu, Yuan Shen melirik Jiang Qi dan yang lainnya, dan berkata dengan nada dingin, sebelum operasi, Komandan Ye memberitahu saya bahwa jika kami mengundang ahli dari tiga keluarga bangsawan, tidak akan ada kesalahan. Namun, saya tidak menyangka ketiga keluarga bangsawan itu begitu asal-asalan dan mengirimkan beberapa Marsial Saint muda. Selain itu, Anda telah bertindak sendiri dan berhadapan langsung dengan Ji Tian Xing, dan kalah darinya. Mendengar ini, ekspresi Jiang Qi, Tuo Bada, dan dua lainnya berubah. Rasa terhina yang kuat muncul dari dada mereka, dan ada sedikit kemarahan di wajah mereka. King San dan Chen, para Marsial Saint dan yang lainnya memandang mereka dengan setengah tersenyum, dan ada sedikit ejekan di sudut mulut mereka. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Helian Wu Zuo lebih bijaksana, dan dia mengangguk sambil tersenyum. Anda benar, Tuan Anak Ilahi. Kami memang meremehkan musuh dalam operasi ini. Kami sudah lama tinggal di luar negeri, dan kami tidak memahami situasi di benua Shen Wu. Kami juga tidak menyangka Ji Tian Xing menjadi begitu mengerikan, itulah sebabnya kami menderita kerugian yang begitu besar. Namun, sejak Komandan Ye datang kepada kami, dia pasti tahu bahwa dia bukan tandingan Ji Tian Xing. Itu sebabnya dia membutuhkan kita untuk bekerja sama menyelesaikan misinya. Yang dia maksud adalah mereka tidak dapat mengalahkan Ji Tian Xing karena mereka tidak memahami situasinya dan meremehkan musuh. Namun, Ye Liu Sui dan kelompoknya juga tidak dapat mengalahkan Ji Tian Xing. Jika tidak, mengapa dia meminta bantuan mereka? Bagaimanapun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkan Ji Tian Xing, jadi mengapa mereka harus menertawakan satu sama lain? Akan lebih baik jika semua orang bekerja sama untuk menangani Ji Tian Xing. Menyelesaikan misi adalah hal yang paling penting. Yuan Zhen, orang suci bela diri King Shan, dan yang lainnya memahami arti dibalik kata-kata Helian Wu Zuo dan mau tidak mau memandangnya dalam-dalam. Yuan Zhen melanjutkan, Helian Wu Zuo benar. Saya harap Anda semua ingat bahwa Ji Tian Xing bukanlah seorang marsial saint biasa. Dia yang kedua setelah Dewa Bela Diri. Mungkin Anda sudah lama terjebak di Laut Utara dan menjadi katak di dalam sumur. Sekarang Anda telah menderita kerugian, Anda harus mengambil pelajaran. Mulai sekarang, kamu tidak boleh meremehkan musuh dan dengarkan perintahku. Kalau tidak, saya hanya bisa meminta Anda pergi, dan Gua Xing Luna tidak perlu disebutkan lagi. Semua orang akhirnya mengerti bahwa kata-kata ini adalah poin utamanya. Kata-kata Yuan Zhen sebelumnya hanyalah pendahuluan. Inilah motif sebenarnya. Jiang Qi, Tuo Bada, dan Helian Wu Zuo semuanya mengerutkan kening, dan kemarahan muncul di mata mereka. Namun, ketiganya dengan cepat menekan kemarahan dan penghinaan mereka dan tetap tenang dan rasional. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka telah gagal sekali dan tidak punya hak untuk tawar-menawar dengan Yuan Zhen. Melihat mereka bertiga tetap diam, Yuan Zhen tersenyum puas dan melambaikan tangannya, jika tidak ada keberatan, kami akan berangkat sekarang. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan terbang ke langit, memimpin semua orang menuju ngarai. Jarak 10.000 mil tidaklah jauh bagi mereka. Setengah jam kemudian, rombongan tiba di Grand Canyon. Swash, swash, swash. Rombongan melewati awan putih dan berhenti di langit di luar gua, mengamati sekeliling dari atas. Dalam jarak 100 mil dari gua, ada lebih dari 10 kelompok seniman bela diri yang bersembunyi. Kebanyakan dari mereka adalah martial saint. Di dalam gua, ada kilatan cahaya warna-warni dan gelombang kekuatan Dharma yang dahsyat. Yuan Zhen, Jiang Qi, dan yang lainnya melihat dan melihat Yun Yao berdiri di dalam gua, memegang dua pedang dalam posisi bertahan. Ji Tian Xing, sebaliknya, sedang merapal mantra untuk membuka segel dengan sekuat tenaga. 2319. Yuan Zhen mengerutkan kening saat melihat apa yang terjadi di dalam gua. Bajingan sialan. Beraninya dia membuka lima segel di pintu masuk gua. Beraninya dia mencoba membuka segel dewa di negeri misteri kekosongan ilusi. Saat dia mengutuk dengan suara rendah, kilatan dingin muncul di matanya. Niat membunuhnya terlihat jelas. Jiang Qi ingin menyarankan agar mereka menyerang saat Ji Tian Xing membuka segelnya. Namun, dia mengingat apa yang dikatakan Yuan Zhen sebelumnya dan memutuskan untuk diam. Marsial Saint King San berpikir sejenak dan berkata kepada Yuan Zhen, Yang mulia, lihatlah lusinan orang yang bersembunyi di lembah. Mereka semua diintimidasi oleh Ji Tian Xing. Tidak ada yang berani menyerang. Sekarang Ji Tian Xing sedang mencoba yang terbaik untuk membuka segelnya. Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk menyerangnya. Marsial Saint Chen Yue mengangguk setuju. Benar, Yang mulia. Ini adalah kesempatan terbaik. Terlebih lagi, begitu kita menyerang Ji Tian Xing, para Marsial Saint yang bersembunyi di sekitar akan mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Bahkan jika Ji Tian Xing memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia tidak akan mampu menangkis serangan begitu banyak Marsial Saint. Yuan Zhen mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Rencana ini tidak akan berhasil. Pertama, kita tidak mempunyai cukup orang. Kita harus menunggu Tuan Ye datang dan bergabung. Kedua, Ji Tian Xing baru saja mulai membuka segelnya. Dia belum mengkonsumsi banyak kekuatan Dharma dan masih sangat kuat. Ketika dia membuka segelnya dan menggunakan seluruh kekuatan darmanya, dia akan berada pada kondisi terlemahnya. Itu adalah waktu terbaik bagi kita untuk menyerangnya. Saat itu, dia akan menjadi ikan di talenan. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau padanya. Jadi, kita harus menunggu dengan sabar. Setelah dia selesai berbicara, Yuan Zhen mengungkapkan senyuman percaya diri. Marsial Saint King San dan Marsial Saint Chen Yue keduanya menganggup kagum. Jadi, Yang Mulia punya rencana. Pantas saja Anda begitu percaya diri. Apakah karena kelalaian kita, Yang Mulia sangat bijaksana dan memiliki rencana yang sempurna? Jiangqi, Tuobada, dan yang lainnya diam-diam memutar mata saat melihat pemandangan ini, dan mereka bergumam dalam hati. Rencana omong kosong macam apa ini? Kamu menyebut ini rencana yang sempurna. Kedua penyanjung ini tidak tahu malu untuk menyenangkan Yuan Zhen. Yuan Zhen memang idiot, dikelilingi oleh sekelompok penjilat dan penyanjung. Hanya Marsial Saint Chao Ying yang tidak mengungkapkan pendapatnya. Dia sepertinya sedang berpikir keras. Setelah merenung sejenak, dia bertanya pada Yuan Zhen, Yang Mulia, segel alam rahasia kekosongan ilusi adalah formasi tingkat ilahi. Bisakah Ji Tian Xing memecahkannya? Yuan Zhen menyeringai, dengan kekuatan rilem Marsial sage miliknya, dia seharusnya tidak bisa memecahkan segel tingkat dewa. Tapi jangan lupakan identitas aslinya. Jadi, meskipun dia membuka segelnya, kamu tidak perlu terlalu terkejut. Terlepas dari apakah dia bisa membuka segelnya atau tidak, dia akan menghabiskan semua kekuatan sihirnya dan menjadi lemah. Itu akan menjadi saat kematiannya. Chao Ying menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Marsial Saint Kingshan berkata kepada semua orang, kalau begitu, mari ikuti keinginan yang mulia dan tunggu dengan sabar kesempatan. Semuanya, diamlah. Jangan bersuara dan bangunkan Ji Tian Xing. Tentu saja, Chao Ying dan Chen Yue akan mendengarkannya. Jiang Qi dan dua orang lainnya tidak mau ikut campur dalam urusan orang lain, jadi mereka semua tetap diam. Adapun Tante Sianer, dia memiliki sikap orang luar dari awal sampai akhir dan tidak berniat ikut campur. Ji Tian Xing telah merapal mantra selama 18 jam tanpa istirahat. Meskipun dia terlihat normal, dahinya dipenuhi keringat dan dia telah menggunakan 30% kekuatan sihirnya. Dia kelelahan mental dan kemajuannya dalam membuka segel menemui jalan buntu sementara. Setelah beberapa kali gagal, dia tidak punya pilihan selain berhenti merapal mantra untuk sementara. Dia berhenti merapal mantra dan menatap layar cahaya lima warna. Dia mengerutkan kening dan berpikir keras. Pada saat ini, Yun Yao, yang tidak jauh darinya, menatapnya dengan prihatin. Dia mengirimkan transmisi suara, Tian Xing, jangan terlalu cemas. Istirahatlah dulu. Ada lebih dari 100 seniman bela diri di luar. Kita harus ekstra hati-hati. Ji Tian Xing mengangguk. Dia berbalik dan duduk di sampingnya. Dia meminum ramuan untuk memulihkan kekuatan sihirnya. Saat dia menyempurnakan ramuan itu, dia berkata kepada Yun Yao, peralatan penempaan dan formasi Dao saling melengkapi. Dewa bela diri namong mahir dalam menempa artefak ilahi dan pencapaiannya dalam formasi Dao sangat mendalam. Alam rahasia langit ilusi adalah tempat tinggal guanya. Formasi ilahi yang menyegel alam rahasia diatur olehnya dengan segenap pengetahuannya. Bahkan jika saya mahir dalam ribuan formasi ilahi dan dapat menyimpulkan cara untuk menghancurkan formasi ini, saya masih memerlukan empat hingga lima hari untuk membukanya. Yun Yao mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia bertanya dengan prihatin, bagaimana jika saya membantu Anda dan kita bekerja sama untuk memecahkannya? Berapa hari yang dibutuhkan? Ji Tian Xing berpikir sejenak dan menjawab, sekitar tiga hari. Yun Yao menoleh dan melihat ke langit di luar gua. Dia berkata dengan ekspresi khawatir, jika kita bekerja sama untuk menghancurkan formasi, kita akan memberikan kesempatan kepada orang-orang itu. Kecuali kita mengusir seniman bela diri itu, kita tidak akan punya kesempatan. Ji Tian Xing juga memahami hal ini. Dia melihat ke luar gua dengan ekspresi serius. Dia melepaskan divine sense-nya dan mengulurkannya ke luar gua untuk memeriksa situasi di sekitarnya. Dia ingin melihat berapa banyak seniman bela diri yang bersembunyi di lembah dan berapa banyak martial saint di antara mereka. Rasa ilahi yang tak kasat mata menyebar di lembah dan segera mencakup radius 200 mil. Ji Tian Xing segera menemukan ada 19 kelompok seniman bela diri di sekitarnya. Ada lebih dari 70 martial saint. Di antara mereka, sekelompok orang langsung menarik perhatiannya. Ada 8 orang dalam kelompok itu dan mereka semua adalah martial saint. Ketika dia menggunakan divine sense-nya untuk melihat penampilan 8 martial saint, dia tercengang. Yuan Zen, Biksu bela diri King San dan Chen Yue, dan Tante Xian R dan ketiga murid keluarga bangsawan. Ji Tian Xing bergumam dengan suara rendah. Dia segera mengungkapkan senyuman mengejek. Haha, orang-orang dari tiga keluarga bangsawan memang dimanipulasi oleh Heaven Extinction Definition. Mereka sebenarnya bersama Yuan Zen. 8 martial saint berkumpul. Apakah mereka mencoba menyelinap ke arahku saat aku membuka segelnya? Saat dia berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar gua. Yun Yao segera mengikutinya dan bertanya dengan prihatin, Tian Xing, ada banyak seniman bela diri di lembah sekarang. Apakah kamu benar-benar akan menyerang di depan umum? Tentu saja, Ji Tian Xing berkata tanpa ragu-ragu, bukankah ini cara yang baik untuk menjadikan mereka contoh dan menakuti lalat di sekitar. Setelah dia berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang keluar gua. Dia bergegas ke langit secepat kilat. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya keemasan, Ji Tian Xing memasuki awan dan muncul di hadapan Yuan Zen dan yang lainnya. Yuan Zen, Jiang Qi, dan yang lainnya menunggu dengan sabar, tampak bosan. Tidak ada yang menyangka Ji Tian Xing, yang sedang membuka segel di dalam gua, tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ketika semua orang sadar kembali, mereka terkejut. Mereka semua menunjukkan ekspresi waspada dan waspada dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ji Tian Xing memandang Yuan Zen dengan ekspresi mengejek dan berkata sambil tersenyum dingin, Yuan Zen, kamu sudah terkenal kejam. Namamu telah menyebar ke seluruh benua. Kamu masih punya wajah untuk keluar. 2320 Mendengar kata-kata Yuan Zen, cibiran Ji Tian Xing semakin dalam. Apa gunanya dipermalukan? Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu dan masih berani membalas dendam padaku, aku akan memberimu kata lain. Kata apa? Yuan Zen bertanya tanpa sadar. Mati, Ji Tian Xing berteriak dengan dingin. Cahaya hitam menyala di tangan kanannya, dan pedang pemakaman surga muncul. Pada saat berikutnya, dia melambaikan pedang pemakaman surga tanpa penjelasan apapun, menusuk cahaya dingin yang memenuhi langit menuju Yuan Zen. Yuan Zen telah melebih-lebihkan Ji Tian Xing. Namun, dia tidak menyangka bahwa Ji Tian Xing akan begitu tidak terkendali bahkan dengan tujuh petapa bela diri di belakangnya, membunuhnya dengan sedikit perselisihan. Dia terlalu sombong dan merendahkan. Kemarahan dan niat membunuh Yuan Zen melonjak ke langit. Tanpa ragu-ragu, dia menghunus pedangnya dan mengayunkannya untuk memblokir. Dentang, dentang, dentang. Lampu pedang yang memenuhi langit bertabrakan. Kedua pedang itu berbenturan, dan suara benturan yang jelas dan tajam meledak. Kekuatan yang sangat dahsyat menyerang, mengguncang Yuan Zen dan membuatnya terbang mundur di tempat. Kulitnya sepucat kertas. Pada saat yang sama, ketiga orang suci bela diri, King San, Chen Yue, dan Cao Ying, semuanya mengaum dengan marah, mengacungkan pedang dan pedang mereka saat mereka menyerang ke arah Ji Tian Xing. Pencuri yang berani, serahkan hidupmu. Ji Tian Xing, aku ingin anjingmu hidup. Karena kamu mendekati kematian, kami akan memenuhi keinginanmu. Dalam sepersekian detik, pancaran pedang dan pedang yang luar biasa, serta kecemerlangan warna-warni mantra, menenggelamkan sosok Ji Tian Xing seperti banjir besar. Tubuh pedang paragon. Ji Tian Xing tidak takut, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam, dan tubuhnya berubah menjadi pusaran hitam besar. Desir, desir. Lampu pedang dan bayangan pedang yang memenuhi langit jatuh ke dalam pusaran dan segera ditelan. Pada saat berikutnya, serangan ketiga Marsial Sein menghilang begitu saja, dan Ji Tian Xing muncul tanpa cedera. Tidak hanya ketiganya gagal melukainya, mereka bahkan dimurnikan menjadi kekuatan sihir untuk digunakan sendiri. Pedang Bintang 7 Ji Tian Xing dengan marah meraung lagi, mengayunkan pedang penguburan surga dan mengulurkan 49 sinar pedang, menyelimuti Qing San, Chen Yue, dan Cao Ying. Mereka bertiga kaget, mereka buru-buru mengacungkan pedang dan pedang mereka, merapal mantra sekuat tenaga untuk melawan. Tapi itu sia-sia. Peng, 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 serangkaian suara teredam terdengar, dan ketiganya terlempar oleh cahaya pedang berbintang. Ketiganya menderita luka berat, setidaknya ada 4 atau 5 luka di tubuh mereka, semuanya begitu dalam hingga tulang mereka terlihat. Yang paling menyedihkan adalah Marsial Sein Qing San. Seluruh kaki kirinya dipotong, dan dia menjerit memilukan. Setelah memukul mundur ketiganya dengan satu serangan pedang, Ji Tian Xing menyerang Yuan Zhen dengan pedang di tangan. Jiang Qi, Tuobada, dan Helian Wu Zuo tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Mereka tidak punya pilihan selain melangkah maju. Mereka bertiga masing-masing menampilkan keahlian unik mereka masing-masing, mengendalikan dua pedang, satu kuali, dan dua kapak batu kilangan, menyerbu ke arah Ji Tian Xing dengan aura yang mengesankan. Namun, cahaya bintang yang dingin terbang dari samping, mekar menjadi ribuan bunga pedang cahaya bintang. Lawanmu adalah aku. Saat bunga pedang perak bermekaran, suara Yun Yao yang jernih dan dingin terdengar, bergema di langit. Peng, 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 serangkaian suara teredam lainnya terdengar, bergema di lembah. Kekuatan dahsyat itu meledak, menyebarkan awan dan kabut dalam radius seratus mil. Jiang Qi, Tuobada, dan Helian Wu Zuo belum pulih dari lukanya, jadi mereka masih lemah. Setelah bertukar pukulan, mereka benar-benar didorong mundur seribu kaki oleh Yun Yao. Aura mereka juga stagnan. Sebelum mereka bisa kembali tenang, Yun Yao melambaikan pedang ganda bulan peraknya dan melancarkan serangan ke arah mereka. Oleh karena itu, mereka bertiga hanya bisa fokus menghadapi serangan sengit Yun Yao dengan sekuat tenaga. Jitiansing memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Yuan Zen. Pedang Pembelah Surga Jitiansing memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menebas pedang berbintang sepanjang seribu kaki, turun dari langit. Sebelum pedang raksasa itu tiba, niat pedang yang menakutkan telah mengunci jiwa ilahi Yuan Zen, memenuhi dirinya dengan teror dan ketakutan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memblokir serangan pedang raksasa itu, jadi dia buru-buru mundur sambil menggunakan pedangnya untuk memblokir. Tidak jauh dari situ, King San, Cao Ying, dan Chen Yue bergegas mendekat, tetapi mereka terlambat untuk membantu. Kabum! Di tengah ledakan seperti guntur, cahaya pedang Yuan Zen hancur, dan pedang raksasa sepanjang seribu kaki mendarat di atasnya. Tiba-tiba, juba emas dan baju besi lembut yang dia kenakan hancur berkeping-keping dan tersebar di langit. Dia juga terlempar, dan luka sepanjang dua kaki muncul di dadanya, mengeluarkan banyak darah. Jika bukan karena perisai kekuatan darmik dan baju besi lembutnya yang memblokir sebagian dari kekuatannya, dia akan terbelah dua oleh pedang raksasa itu. Setelah terbang sejauh 15 mil, dia nyaris tidak bisa berhenti. Wajahnya penuh kesakitan, dan ketakutan muncul di matanya. Dia tidak peduli tentang mengaum dan mengumpat, dan buru-buru menyalurkan energinya untuk menekan luka-lukanya. Namun, Ji Tian Xing tidak membiarkannya. Dia bertekad untuk membunuhnya, jadi dia menyerang lagi dengan pedangnya. Yuan Zen, kamu bisa mati sekarang. Ji Tian Xing meraung. Dia mengangkat Burial of Heaven lagi dan menebasnya. Pedang raksasa lainnya, yang panjangnya ribuan kaki, dibentuk oleh petir lima warna, menenggelamkan sosok Yuan Zen dengan kekuatan suci yang tak ada habisnya. Yuan Zen terluka parah, dan dia ditekan oleh kekuatan pedang raksasa itu. Dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia akan dibunuh oleh pedang raksasa itu. Pada saat kritis ini, sosok kuning muda terbang dari samping dan menghalangi di depannya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Bang! Suara teredam yang memekakan telinga terdengar, bergemat tanpa henti di ngarai. Sosok kuning muda yang agak kurus dan lemah itu terbelah menjadi dua oleh pedang raksasa di tempat, dan darah berceceran di seluruh langit. Yuan Zen juga terdorong mundur oleh benturan keras tersebut, dan dia berguling dan menabrak tebing 10 mil jauhnya. Meskipun lukanya lebih parah, dan dia sangat kesakitan hingga tubuhnya mengejang, dia melupakan rasa sakitnya. Namun, dia benar-benar melupakan rasa sakitnya. Matanya merah saat dia menatap dua bagian mayat yang jatuh dari langit. Ketika dia melihat penampakan mayat itu, tubuhnya menegang, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Itu adalah santo bela diri Cao Ying. Itu adalah wanita yang pendiam, anggun, dan bermartabat. Yuan Zen tahu bahwa Cao Ying memiliki perasaan padanya sejak lama. Namun, dia tidak menganggap serius Cao Ying, dan tidak pernah menanggapi rayuannya. Dia adalah putra ilahi agung dari bangsa suci ujung surga, dan calon penguasa bangsa suci. Seberapa mulia statusnya? Cao Ying hanyalah keturunan sekte tersembunyi, dan kecantikannya hanya di atas rata-rata. Dia tidak cantik, dia juga bukan sosok bangsawan dari keluarga bergengsi. Bagaimana dia bisa layak untuknya? Namun, Yuan Zen tidak menyangka bahwa orang yang menyelamatkannya saat nyawanya tergantung pada seutas benang adalah Cao Ying. Bukan Marsial Saint Kingshan, yang paling setia padanya, atau Marsial Saint Chen Yu, yang sangat menghormatinya. Itu adalah Cao Ying yang paling sunyi dan biasa. Pada saat itu, Yuan Zen menyadari kesalahannya, dan hatinya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Namun, semuanya sudah terlambat. Mayat Cao Ying dengan cepat jatuh ke lembah, dan terkubur di reruntuhan. Jiwa spiritual putihnya terluka parah, dan tidak sadarkan diri, melayang di udara seperti awan. Yuan Zen segera bangun, dan bergegas menuju jiwa spiritual dengan gila, sambil bergumam, tidak, Cao Ying belum mati. Jiwa spiritualnya masih ada di sini. Aku tidak bisa membiarkan dia mati, aku tidak bisa. Pada saat itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas, dan memegang jiwa spiritual Cao Ying di tangannya. Kemudian, dia berbalik dan lari tanpa ragu-ragu.